Intro Kalau yang masalah surat tersangka Saya tidak bisa mengomentari karena itu Menjadi kewenangan daripada kepolisian Yakni dari pores atau polda Polda dari Banten ya Kalau polda dari serang kota Bagaimana persoalan ini? Itu menjadi kewenangan daripada kepolisian Yang ada di polda Banten dan polda serang kota Untuk menjelaskan Dan berdasarkan informasi yang saya terima Sudah dijelaskan bahwa status Niki itu adalah saksi Itu penjelasan dari kepolisian Jadi kami berpegang kepada keterangan tersebut Yang menyatakan bahwa kita adalah sebagai saksi Kami datang tanggal 15 sekitar jam 3 sore Kalau tidak salah ya Mendekankan perjalanan cukup jauh dari rumah Niki Ada sekitar 30 pertanyaan 30 ya biasa lah ya Nama dan sebagainya Sudah dijelasin sama Niki bahwa Apa yang diposting itu adalah dari sumber media sosial Berita-berita yang memang sudah menjadi konsumsi halayak umum Jadi bukan dikiptakan sendiri berita Jadi ada berita ada juga postingan Postingan itu berarti kan postingan dari Niki Jadi ngambil berita Berita dari media diambil Terus ada postingan yang Ya itu yang disampaikan sama Niki Nah jadi Persoalan itu tanggal 15 Makanya dengan adanya beredar sesuatu tanggal 13 Ini mendatih pertanyaan ya Karena saya menerima surat juga dari Niki Yang disampaikan kepada saya Pada tanggal 15 itu Surat panggilan Dimana Niki dipanggil sebagai saksi Untuk hadir tanggal 13 Nah kalau dia suruh hadir tanggal 13 Tanggal 13 juga dia menjadi tersangka Ini kan yang menjadi pertanyaan Makanya itu biar saya serahkan kepada Kepolisian ya ini dari Polres dan Polda Banten Untuk mencoba untuk Menelusuri persoalan ini seperti apa Bang, semalam kan banyak didatangin tuh bang Di rumah Niki bang Seperti apa sih bang Niki pengen bikin laporannya juga kan? Gak kenapa? Kayak orang gak dikenal gitu bang Ada 8 orang Mungkin nge-fane aja Kalau saya lihat nge-fane sama Niki Udah biarin aja lah Kalau nge-fane-fane Kita gak bisa ngelarang orang lewat ya Tapi kalau memang itu Menjadi sesuatu yang bisa Membahayakan Niki Pasti Niki akan laporan pulisi Tapi kalau misalnya itu adalah Fan-nya dia Ya terus bagaimana? Saya kan tidak bisa masuk Di hal-hal yang di luar konteks hukum Nah Niki tidak menceritakan Hal-hal yang membahayakan Artinya Tidak ada cerita Niki Terjadi sesuatu yang menurut saya Itu menjadi persoalan hukum Kalau misalnya orang datang Orang foto-foto Niki kan punya CCTV Gampang untuk diambil Gampang diamati Kalau memang itu membahayakan Dan mencurigakan Kita bisa meminta perlindungan Karena tidak ada Sesuatu yang dilakukan Paling kita minta perlindungan Ke polisi yang terdekat Bahwa ada oknum Blah-blah-blah dan seterusnya Seperti itu Tapi Niki sendiri Jadi Kalau persoalan itu adalah Rangkaian dari persoalan Penetapan yang beredar itu Ada surat yang beredar Seolah-olah Kita adalah menjadi Tersangka Itu rat Kerentetan peristiwa Yang tidak bisa dilepas Tidak mungkin kita melaporkan Sepotong-sepotong Nah tapi karena itu Persoalan adalah menjadi Persoalan yang miss Kan dari awal Sudah dikatakan Terjadi miskomunikasi Pada tanggal 15 Sehingga kami datang Ke Polres Serangkota Ketemu Kita ada sama penyidik Sama Kak Polres Sama Wakak Polres Jelaskan semua Niki oke Saya diperiksa saja Udah sama Niki Dijelaskan semua Itu adalah persoalan Yang terjadi pada tanggal 15 Nah setelah tanggal 15 Muncullah surat-surat Yang dipertanyakan Surat yang dipertanyakan Yang saat ini juga diusut Oleh Kepolisian Polres Ataupun mungkin Di bawah pengawasan Polda Banten Sebagaimana yang disampaikan Oleh umasnya Bapak Siritonga Bahwa status Niki Adalah sebagai Saksi Juga yang disampaikan oleh BLT Kapolres Juga menyampaikan hal yang sama Saya sebagai kuasa hukum Niki Pasti berpendoman kepada apa Yang disampaikan oleh Pimpinan Dari hal ini adalah Kapolda Yang diwakili oleh Humasnya Apa yang disampaikan oleh Humas Polda Banten Itu adalah Merupakan Suara Daripada Kapolda Rasanya itu kan Hari ini Tidak jadi Dilaporkan Jadi Itu tanda kutip Kita lihat Apa yang terjadi Gitu saja Kalau saya Jadi saya Tidak akan melangkah Sejauh Apa yang Membahayakan Klien saya Dan saya juga Harus melindungi Nikita yang Mempercayakan kepada saya Sebagai kuasa hukumnya Dalam persoalan ini Saya jelaskan kepada Nik Kita harus berpedoman Kepada apa yang Disampaikan oleh Humas Apa yang disampaikan Oleh PLT Kapolres Serang Kota Bahwa statusmu Adalah sebagai saksi Oke kita Kita pegang Kalimat Kita pegang Karena ini adalah Rekamannya semua Oke sementara kita lihat Seperti apa proses ini Karena Dari awal Ini menjadi Kesalahpahaman Pada tanggal 15 Yang jam 3 subuh Itu adalah Miss Yang terjadi Sehingga Menimbulkan Berita-berita Karena Nikita memang Public figure Sehingga Beritanya Luar biasa Sekali sampai saat ini Berarti memang Masih dilihat Pantau dua Atau gimana sih Apanya Ya itu nanti kita lihat Jadi bukan berarti Hari ini tidak melapor Bukan berarti Tidak dilaporkan Tapi kami Fokus kepada Persoalan Jadi catat Kami fokus pada Persoalan Dengan adanya Beredar Sebuah surat Dimana Nikita Mirzani Tertanggal 13 Ditetapkan Sebagai tersangka Kami fokus kepada itu Karena Nikita Tanggal 13 Itu panggilannya Itu harus datang Tanggal 13 Sebagai saksi Itu ada Saya punya dokumennya Jadi Surat seingat saya Suratnya tertanggal 10 Seingat saya Harus hadir Pada tanggal 13 Sebagai saksi Nah tapi Beredar surat Tanggal 13 Adalah Ditetapkan Sebagai tersangka Nah ini Biar ini Saya serahkan Kepada Pengawasan Yang ada di Polda Banten Ataupun dari Pores Serangkota Seperti itu Karena itu adalah Urusan administrasi hukum Menjadi kewenangan Penyidik Polda Ada disana Pasti ada Irwasda Ada Propam Ya biarlah itu Menjadi Proses Penyelidikan Dan penyidikan Yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Dari Poldanya Atau mungkin Dari Pores Seperti itu Oke Kep